Halo guys, Assalamualaikum Apa kabar ki semuanya? Sehat-sehat di kita? Selamat datang di channelku Happy NAMM dengan Nurul disini Sekarang kurang 10 menit lagi jam 6 Bukan, jam setengah 6 Dan udah terang banget ya Ini udah ukuran terang banget sih Kalau di Eropa Aku mau ngajakin kalian di kegiatan aku Seharian ini Sebagai pekerja sekaligus istri di Jerman Pagi ini suhunya 15 derajat hangat Untuk ekoran Eropa Makanya tuh baju aku tuh ke kantor Cuman kayak gini aja Tipis Aku pulang kerja itu tuh suhunya udah 28 menurut Eps Cuaca ya Itu panas banget Waktu hari Sabtu aku kerja di toko roti Suhunya 28 juga, 28-29 Itu aku kena heat stroke Aku langsung sakit Tapi alhamdulillah itu cuma sehari doang Hari ini aku bawa topi Gak boleh kena langsung matahari Biar gak sakit lagi kayak kemarin Ini aku mau ke halte bus Karena setiap hari aku naik bus Dan ini rambut aku masih basah dong Orang Jerman Dia tuh gak suka Kalau misalnya kita tuh keluar rumah Dengan rambut yang basah Kata dia tuh Mengundang penyakit Nanti kita gampang sakit Mungkin awal-awal pas aku tinggal disini tuh Kayak gitu Tapi pas Disini-sininya alhamdulillah udah-udah terbiasa Jadi kalau udah terbiasa tuh ya Udah Alhamdulillahnya gak kena-kenapa Halo guys Ini aku udah di tempat kerja Udah lengkap sama just lab aku Dan semua-semuanya Sama sepatu dan segala macem Jadi aku kerja dulu Dan kita ketemu lagi pas aku pulang kerja ya Oke? Disini aku udah pulang kerja Alainya kenceng banget Dan ini aku lagi nunggu bus sih Sebenernya Ini suhnya lagi 28-29 Kalau di jaman tuh bahasanya tuh Sonen stage Jadi kayak ketusuk matahari Itu tuh Kita jadinya demam Ingusat Sakit kepala Sampai pengen muntah gitu Karena busnya Gak dateng Terus aku bareng Sama teman kerjaku Itu dia Amina Mama Amina Dia dari Maroko Itu di lampu merah Disana Yang itu Mana tuh Yang itu Itu busnya Terus teman aku ini Dia tuh kayak gak mau lari gitu loh Karena katanya Gak mungkin nyampe Kita nunggu bus yang Berikutnya Berikutnya Aku tuh dulu Sebelum kerja Di lab Aku sempet kayak kerja di Bagian produksi dulu Nah dia itu Teman kerja aku di bagian produksi Tapi kalo di lab Aku cuman berapa ya gak Cuman berlima gitu Dikit Kalian bisa liat Gak jendela-jendela Yang ada disana Ini saking panasnya Mereka tuh kayak buka Ini loh Buka jendela Dan busnya udah datang Masya Allah Supir busnya tuh Ngomel-ngomel tuh di depan Gak boleh sih Aku gak mau nunjukin Ternyata aku yang jomelin lagi Bener-ngomel sih bisa udah jalan kaki Cuman Ntar aku harus keluar juga Aku ada janjian sama teman aku Dan itu deket rumah juga Aku gak mau jauh-jauh dari rumah Harus naik bus lagi Aku udah nunggu lama di dalam busnya Tau-tau Dia Ke jalan Jadi nyuruh kita semuanya buat keluar gitu Ujung-ujungnya aku harus jalan juga Sekarang ini aku mau langsung ke rumah aja dulu Pengen ngadem di rumah bentar Terus mungkin jam setengah 4 Keluar lagi Sampai jumpa Ini aku ada di bakery Dekat rumah Aku mau beli rotinya dulu ya Halo Aku mau beli rotinya Dekat rumah Apocacini 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 Dekat rumah Dekat rumah Dekat rumah Jadi aku cuma beli 3 roti Karena aku yakin Si doi pasti makan 2 biji Kalau misalnya Kalau misalnya kalian ada rencana mau ke Eropa gitu Terutama ke Jerman Terutama ke Jerman Kalau di kota aku ya Kalian gak perlu Itu cuman ke Dekat rumah Itu cuman kayak deko gitu Atau cuman sekedar buat cuci-cuci tangan gitu Ini salat favorit aku Jadi kemarin aku habis mie Abis ngotong semangka Dan ini semangka Yang aku beli di supermarket Jerman Dia tuh warnanya gak merah Gak semanis kayak semangka yang ada di toko Turki Tapi enak banget lah Alhamdulillahnya Enaknya di Jerman tuh Kita gak perlu beli air gitu Jadi tinggal minum dari air keran Berhemat kan ya Bismillah Aku tadi abis ngecek ikan tuna aku Dan ternyata ikannya abis Untuk sekarang ini aku akan bikin Salat biasa Pakai jagung Timun Daun bawang Selada Dan Seledri Rasa seledri tuh loh Enak banget kalo menurut aku Kalo kalian suka makan seledri gak sih? Sama aku mau ngegoreng Tadam Nugget Nugget ayam tinggal gitu juga sih Tuh Seladanya tuh aku cukup potong-potong kayak gini aja Ini aku juga sambil menasin minyak disana Kalo kalian gak terlalu suka makan bawang bombay mentah Aku ya Pake daun bawang Aku campur timun Timunnya aku belah Empat gitu Pake tomat cherry Dan yang terakhir Aku mau nambahin jagung Tapi mungkin gak semuanya Setengah kali yang gitu Ini seladinya aku potong putih-putih Karena batangnya Gede-gede gitu kan Takut keras Aku akan pake Cuka Ini cuka untuk salat Itu Keaksamannya itu Gak seperti kayak cuka di Indonesia Ini tuh cuma 5% Kalo cuka yang biasa di Indonesia itu Itu sampe 30% Ini minyak Gaitunnya Tapi boleh pake apa aja sih? Aku sering pake tiga Senok makan Terus buat si cuka nya Satu setengah Gada-gada makan di restoran Turki Dan dia tuh kalo bikin salat Selalu kayak ada yang aksan Tapi gak suka dia Ternyata Mereka pake Ini Ini tuh Aduh lima yang gede banget itu Yang segede gini Mukanya tuh yang ini Dan ini tuh Enak banget Cuka Cuka Nah jadi salatnya tuh kayak berwarna coklat gitu Gara-gara sih Cuka Granat apple tadi Ini dia Makan siang apple hari ini Flat banget ya Makan nugget itu Gak pernah lengkap Tanpa sambal Ya gak sih guys? Selamat makan Selamat makan Ini makanan utamanya udah abis Terus dengan bangganya aku akan menunjukkan ke kalian Tiramisu buatan aku Galbani tiramisu Kenapa disebut galbani? Karena yang putih-putihnya ini Berasal dari mascapone Merk galbani Tapi emang gitu Di Jerman juga kayak gitu Ini dua potong ya Satu, dua Karena dari kemarin aku kenyangan gitu Jadi gak sempet makan Jadi hari ini Makan dua potong Aku lebih suka tiramisu yang creamnya tuh Lebih padat Galbani tiramisu ini tuh Teksturnya creamy Mungkin kalian yang suka Tiramisu yang creamy gitu Ini pas banget Banget Halo guys Di luar lagi Aku lagi mau ngambil kue Buat aku kasih ke Ana nanti Ke teman aku itu Teko Roti tempat aku kerja gitu kan Hehehe Erpop banget ya Itu dia toko Roti nya Kalian kalo misalnya ke kota Ahan Terus cari yang Speciality Dari Ahan itu Ke toko ini aja Kue-kue Yang khasnya disini tuh Dan ini punya Berbagai macam isian gitu Ada yang ada isinya Ini ada yang cuman coklat gitu Tuh ada banyak Terus Enaknya kita bisa Minta dibungkusin Sesuai sama Harga yang kita mau Ini udah mau jam tutup Jadi kue-kuenya tuh udah pada abis Itu buat kayak roti-rotinya gitu loh Terus disana ada Roti-roti Bayang macamnya deh Aku lupa Tunjukin ke kalian ke kuenya Pokoknya ini tuh kayak pie Isian seli aprikot Sama seli ceri Ini kita kayak ke toko Perlengkapan gitu Hadiah-hadiah Unik-unik sih Dan lucu-lucu Tapi juga lumayan mahal-mahal juga sih kalo disini Halo guys Ini udah jam 8 Tapi masih terang banget kan Kalian tuh tipe yang ini gak sih Kalo misalnya kumpul sama teman Apakah warga Gak pengen pegang handphone gitu Sedangkan aku kan nge-vlog ini pake handphone kan Intinya tadi tuh kita cuman Minum-minum doang Terus cerita Ngobrol-ngobrol gitu Jalan pulang aja Terus ketemu sama anak-anak aku di rumah Selamat datang di rumah aku Mungkin kalian Waktu aku makan tadi Ngeliat banyak bantal sofa Yang berantakan di belakang sana Nah ekstra Aku bikin kayak gitu Karena kan lagi musim panas gitu kan Terus dia tuh lebih prefer Bobok disitu Nah daripada Semua bulu melengket Di semua bantal sofa aku yang itu Aku bisa-in aja nanti aja kalo misalnya ada tamu Ditata sesuai Yang semestinya gitu Ya selama gak ada tamu ya Dikosongin aja gitu Jadi mereka bisa bebas Tidur di sofa yang ini Dan aku juga ngebersihin sofanya Dari bulu-bulu mereka tuh gampang Anyway Semoga kalian suka sama vlog ini Semoga kalian gak bosan sama videonya Terima kasih sudah menonton Like, subscribe, and comment ya Dan gak lupa Terima kasih udah support channel aku yang sangat sederhana ini Karena dukungan kalian sangat-sangat berarti buat aku Sehat-sehat kalian semuanya disana Sampai ketemu di vlog selanjutnya Jussi 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 Jussi